Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sebelumnya yang udah mampir ke channel gue Rudi Kusnihadi Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini Teman-teman di video kali ini gue bakalan bikin konten sama seperti yang sebelumnya Gue bakalan bahas video-video yang orang-orang dablak Orang-orang dablak Orang-orang yang tolal Yang mempermainkan ibadah Seperti sholat dan lainnya Yang orang-orang dablak itu Gue bakalan bahas, intinya gue bakalan bahas video-video orang-orang dablak Ya kan? Termasuk gue dablak kali ya Oke lanjut aja kita langsung kelihat videonya dulu Check it out Wow Ini nih Ini nih Ini nih orang dablak Ini nih orang dablak Orang dablak Borokokok beraksa duk-duk nih Gila Aduh Parah-parah-parah Yang gue jadi pertanyaan ini dia makan bangku sekolahan kagak nih Nah jika gak nih Malu ya sama kerudung Oh bukan kayak gini caranya Kalau pengen viral Bos Bukan kayak gini Anjir Dan Walaupun lu jarang sholat Gak pernah puasa atau apa pas Dan setidaknya lu Janganlah Permainkan kayak gini lah Kalau emang lu orang muslim Sama gue juga jarang sholat Masih teledor sholat Segala macem Tapi jangan sampe lah Lu ngolok-ngolok Kayak gini Sholat di kayak gini Di gudung-gudung segala Akhidah lu dimana Gila Gila-gila Lu dulu disekolahin kagak Lu ngaji kagak Ampun Dah Sebadu-bandungnya gue Gue masih punya batasan loh guys Kayak gini Gila Gak nyampe gue kayak gini Gila Sebadu-bandungnya gue gitu ya Anjir ini orang Bener-bener otaknya udah kecuci kali Ayo pakai Apa Pakai Baik clean Jadi udah kagak ada warna-warnanya Dan Astagfirullah 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 Nah, kayak gini guys, video-video yang dablek kayak gini tuh emang harus dikasih pelajaran ini, harus dikasih hukuman. Karena apa? Mereka tuh kayak gak punya pola pikir, kayak gak punya apa ya, norma gitu dalam kehidupan. Gak punya tata kerama, kayak yang tadi gue bilang, kayak gak pernah makan bangku sekolahan, kayak gak pernah makan karpet basjid. Sampai segitunya, sholat diolok-olok guys, giliran keciduk nangis. Sampai jumpa.